Indonesia hingga saat ini masih dilanda pandemi COVID-19. Hari ini, Jumat 25 Februari 2022, kasus positif COVID-19 di tanah air masih terjadi. Selama 24 jam terakhir, terdapat penambahan sebanyak 49.447 kasus positif. Melansir data yang disampaikan Satgas Penanganan COVID-19 dengan begitu akumulasi total kasus di tanah air kini menjadi 5.457.775 jiwa. Sedangkan pasien corona yang dinyatakan sembuh juga terus bertambah. Selama 24 jam terakhir, Satgas COVID-19 mencatatkan ada 61.361 pasien yang sembuh. Sehingga total pasien sembuh pada hari ini menjadi 4.736.234 kesembuhan. Kemudian jumlah pasien COVID-19 yang meninggal dunia dalam 24 jam terakhir sebanyak 244 orang. Dengan begitu, total keseluruhan pasien meninggal dunia akibat pandemi COVID-19 di Indonesia menjadi 147.586 orang. Karena penularan COVID-19 khususnya varian Omicron sedang masif terjadi, masyarakat Indonesia terus dihimbau untuk menerapkan protokol kesehatan yakni memakai masker, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, dan menjaga jarak aman. selamat menikmati. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati